Saya akan ke Prof. Muhammad mengenai tema diskusi untuk malam hari ini Manfaat dan Mudarat Pilkada Langsung, artinya seperti apa konklusinya Prof? Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik memang banyak hal yang harus didorong Pertama, elektabilitas oke, itu penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat kenal dengan calon pemimpinnya Yang kedua adalah kapasitas Saya setuju dengan Pak Sukidi ya, jadi melihat track recordnya Dia dulu waktu menjadi bertugas bagi apa, apa prestasinya Yang keempat, yang ketiga adalah integritas, ini yang sangat penting Apakah dia pernah ada kasus-kasus korupsi atau misalnya ada hal-hal dalam catatan negatif dalam sebuah proses-proses dia menerima jabatan Yang tidak kalah penting adalah isi tas Reliktabilitas, popularitas, integritas Tidak boleh menafik, pilkada itu butuh duit Yang saya sebut dengan kos politik Tapi harus dijaga, harus diawasi bersama Supaya tidak menjadi manipolitik Nah terakhir menurut saya, pilkada ini adalah sekali lagi bukan tujuan akhir Tapi wasilah, wasilah itu antara atau jembatan Wasilah bagaimana supaya masyarakat kita itu mendapatkan pemimpin yang amanah Pemimpin yang tahu bisa merasakan penderitaan masyarakat Nah syarat-syarat tadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting Oke, Pak Sukini Saya teringat pada pesan Ibu Rahmi Hatta Istri dari Bung Hatta Ibu Rahmi Hatta menitipkan satu pesan Agar kepentingan negara dan bangsa Selalu diutamakan daripada kepentingan keluarga Pilkada ini harus selalu memberikan satu harapan kepada seluruh rakyat Indonesia Untuk berpikir hanya kepentingan bangsa dan negara yang menjadi prioritas pertama dan utama Caranya adalah dengan memberikan satu keteladanan moral yang tinggi kepada seluruh rakyat Indonesia Bahwa yang menjadi hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri Bukan kesejahteraan pribadi, bukan pula kesejahteraan keluarga Rakyat harus selalu menjadi orientasi pertama dan utama dalam setiap pengabdian politik Oke, Prof. Zuroh, ringkas saja mungkin? Ya, kalau kita ke daerah ya, penelitian, karena saya peneliti Kita mendengarkan perspektif masyarakat, tokoh dan sebagainya itu Sebetulnya yang dipersoalkan bukan mekanismenya Jadi mekanisme Pilkada itu kan cuma cara ya Meskipun dikonstitusi juga diarahkan lain Tapi sebenarnya yang mereka harapkan adalah Pemimpin daerah yang betul-betul amanah Mungkin dalam bahasa yang sangat profetik itu ya Tidak sekedar amanah, tapi juga sidik, fatonah gitu ya Tablihan seperti itu Jadi bagaimana mengubah menjadi daerah tadi itu Daerah yang indeks misering indeksnya Jadi indeks kesengsaraannya itu menurun Tapi indeks kebahagiaannya itu naik Alias kesejahteraan masyarakat itu betul-betul di nomor satu kan Itu sebetulnya Jadi mereka tidak gubres mau langsung, mau tidak langsung Tapi tolong kasih kita pemimpin daerah, kepala daerah Yang mampu mengelola daerah Bukan popularitas, bukan apa, bukan tas-tas tadi itu Tapi betul-betul kesejahteraan masyarakat Jadi bukan tasnya tadi Baik, kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa memberikan wawasan lain Yang mungkin lebih mendalam terutama mengenai tema manfaat dan juga mudarat pil kader langsung Terima kasih Prof. Muhammad, Prof. Zura dan juga Pak Sukidi telah berbincang bersama kami malam hari ini Pemirsa pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2002, Daniel Kahneman Mengajukan teori endowment effect yaitu manusia cenderung berusaha lebih keras untuk mempertahankan objek yang telah dimiliki dibandingkan berusaha memilikinya Dalam konteks kekuasaan, teori Daniel Kahneman selaras dengan ungkapan, kalau sudah duduk lupa berdiri Undang-undang membatasi pemimpin eksekutif hanya dapat dipilih dua kali Aturan lalu disiasati dengan membangun politik dinasti Tujuannya untuk melanggungkan kekuasaan, kalau tidak dapat lagi menduduk di jabatan Menyeburkan politik dinasti adalah salah satu aspek negatif pil kader langsung Menurut pakar otoromi daerah Prof. Johermansyah Johan Pil kader langsung juga rawan politik uang dan politisasi aparat penggara Prof. Johermansyah mengajukan gagasan untuk mencari kepala daerah yang ideal Salah satunya dengan menaikkan syarat pendidikan serta usia kandidat Sayang, tren di negara Pancasila justru menunjukkan arah sebaliknya Yaitu putusan MA yang mengubah syarat batas usia kepala daerah Yang membuka peluang kandidat lebih muda mendaftar di Pil kader 2024 Secara teoritis, membangun sistem ideal lebih penting dibandingkan mencari pemimpin ideal Namun, menemukan pemimpin yang pro-rakyat, pro-demokrasi, dan anti-korupsi Masih dibutuhkan sambil membangun sistem yang mumpuni Nikolo Mashevali mendalilkan pemisahan kekuasaan dan etik Padahal absennya moral dalam kontestasi elektoral Memicu praktek vote buying, vote trading, dan konflik sosial Sayangnya tidak ada insentif untuk peneropan etika Karena tidak membantu perolehan suara Begitu pula tidak ada insentif untuk kandidat berkualitas Karena yang diukur adalah elektabilitas Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam, sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda